Tim Densus 88 Mabes Polri menggeledah sebuah kamar kontrakan di kawasan kota Cimahi pada Rabu Malam. Kontrakan tersebut diduga dijadikan hunian dua tersangka teroris Tambun Bekasi dan Jakarta. Dari hasil penggeledahan, petugas mengamankan sejumlah barang bukti. Dengan senjata lengkap laras panjang dan rompi anti peluru, petugas gabungan dari Densus 88 Mabes Polri beserta anggota Pol Dajabar dan Pol Res Cimahi menggeledah sebuah rumah kontrakan di kawasan kota Cimahi, Rabu Malam. Rumah tersebut diundi oleh dua tersangka teroris berinisial AP dan SP yang damankan Densus 88 di Bekasi dan Jakarta ini. Penggeledahan rumah kontrakan tersebut membuat warga sekitar terkejut. Dari hasil penggeledahan dan olah tempat kejadian perkara selama dua jam lebih, petugas mengamankan sejumlah barang bukti, diantaranya yakni cairan kimia yang disimpan dalam dua bungkus plastik. Dari hasil penggeledahan dan olah tempat kejadian perkara selama dua jam lebih, petugas mengamankan sejumlah barang bukti, diantaranya yakni cairan kimia yang disimpan dalam dua bungkus plastik. Kabit Tumas Pol Dajabar Kombes Pol Truno Yudo mengatakan Tempat kontrakan ini dijadikan pelaku untuk belajar merakit alat peledak berupa bom Target pengebomannya yakni kantor kepolisian dan markas TNI Terkait dengan masalah bahan peledak yang akan diamaliahkan oleh teroris Jaringan ini adalah jaringan yang kemarin yang pengungkapan di Jakarta dan di Bekasi Jadi ada dua tersangka yaitu saudara AR dan juga saudara SP Penghuni kontrakan Dede Mutakin menyatakan Tersangka teroris yang diamankan kepolisian jarang bersosialisasi dengan warga dan tertutup Tersangka telah tinggal di kontrakan tersebut kurang lebih selama tinggal 3 bulan Ia mengaku tidak mengetahui apa pekerjaan kedua tersangka Sebagai mana diketahui pihak kepolisian sebelumnya telah mengamankan 6 terduga teroris Keenam tersangka ditangkap di dua tempat berbeda yang di wilayah Bekasi dan Jakarta Algi Muhammad Gifari, Bandung TV